Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Setiap tahapan perkembangan manusia itu Selalu memiliki Masa kritisnya masing-masing Dalam psikologi perkembangan kita mengenal Tahapan perkembangan masa bayi Masa kanak-kanak Masa remaja Masa muda dewasa dan seterusnya Dimana setiap tahapan perkembangan itu memiliki Masa kritisnya Masa kritis yang dimaksud adalah Masa berbahaya Masa rentan Masa dimana disana ada potensi Potensi yang kalau tidak dikelola dengan baik Itu menjadi negatif Nah Pada masa muda Atau di dewasa awal Katakanlah di usia 20-25 tahun Juga ada masa kritisnya Nah masa kritis di tahapan 20-25 tahun ini adalah Saya menamakannya sebagai masa yang paradoks Yang kemudian banyak dipahami oleh anak-anak muda di usia ini adalah Masa-masa yang sedang galau-galaunya Apa yang dimaksud paradoks? Paradoks adalah sesuatu yang bertolak belakang Nah anak muda di usia ini 20-25 tahun Biasanya mereka baru selesai S1 Kemudian baru memasuki dunia kerja Sebagian di antara mereka ada yang berani Memasuki pernikahan Nah paradoks yang dimaksud adalah Sesuatu yang bertentangan dimana Anak-anak muda pada usia ini punya banyak sekali keinginan Banyak sekali kemauan Tetapi bersama dengan itu Mereka tidak punya kemampuan Untuk mencapai kemauan itu Akhirnya kemauan itu hanya menjadi kemauan Yang kemudian malah bisa membuat sangsara mereka Karena mereka seperti tidak berdaya terhadap kemauan-kemauan itu Yang bahasa gaulnya adalah Cuma gede nafsunya doa Nah untuk anda-anda yang berada pada usia ini Ada tiga tips yang ingin saya bagikan Yang mudah-mudahan bisa membantu anda Untuk mengoptimalkan masa produktivitas anda pada usia ini Yang pertama adalah Anda harus menyusun peta jalan hidup anda sedetail mungkin Peta hidup yang dimaksud adalah Anda harus menyusun impian-impian besar anda Menjadi cita-cita yang bisa dicapai Dimana cita-cita ini kemudian anda breakdown lagi Anda turunkan lagi menjadi rencana-rencana yang berjenjang Rencana jangka panjang Rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek Impian atau cita-cita ini sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang panjang 30 tahun 20 tahun Yang kemudian rencana-rencana anda jangka panjang menengah dan pendek itu Anda susun menjadi Lima tahun pertama, lima tahun kedua, lima tahun ketiga Sampai anda menemui piknya Menemui puncak daripada impian-impian anda Nah, cara menuliskan impian adalah Anda harus membuat impian setinggi mungkin Kita sering mendengar banyak orang bijak berkata Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit Itu memang benar adanya Kita harus membuat cita-cita kita, impian kita setinggi mungkin Bahkan terkesan menjadi sesuatu yang tidak mungkin Karena sesuatu yang tidak mungkin itulah kita harus bekerja Bertindak untuk mencapai yang tidak mungkin itu Untuk menjadi mungkin dari diri kita Yang kedua Setelah anda menyusun peta jalan hidup Anda harus segera bertindak Bertindak adalah mencoba Berupaya dengan segala yang anda bisa Dengan segala kemungkinan Dengan segala daya upaya Untuk meraih itu semua Satu cara, dua cara Anda buat sebanyak mungkin cara Sampai anda betul-betul menemukan cara yang paling efektif Untuk mencapai impian-impian anda tersebut Ketika satu cara tidak berhasil Jangan berhenti, coba lagi Itulah kenapa kita diminta untuk membuat Plan A, plan B, plan C, dan seterusnya Sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa kita Serius untuk meraih apa yang kita Yang kita inginkan Tips yang ketiga adalah Lakukanlah evaluasi Dengan seksama Ini yang tidak banyak dilakukan oleh Oleh banyak orang Kita harus mengevaluasi Apa yang sudah kita lakukan Kalau kita belum mencapai Mungkin ada cara yang salah Mungkin ada cara yang tidak efektif Mungkin ada cara yang belum efisien Nah, semakin banyak kita Melakukan evaluasi Semakin kita menemukan Cara-cara yang Yang efektif Nah, jika anda telah melakukan Tiga hal ini Anda Menyusun peka jalan hidup anda Lalu anda Bertindak Sesegera mungkin Mewujudkan Yang pertama tadi Lalu anda melakukan evaluasi Jika ketiga ini Anda lakukan dengan Konsisten Dengan sabar Dengan penuh ketekunan Insya Allah Atas izin Tuhan Anda akan Betul-betul menjadi Manusia yang produktif Karena pikiran anda Karena Perasaan anda Karena Perilaku anda Selalu tidak lepas Dari Keinginan anda Untuk mencapai Apa yang anda Cita-citakan Demikian Tiga tips yang saya sampaikan Semoga Anda Anak muda Di usia 20-25 tahun Memutul bisa menjadi Manusia produktif Dan bisa mencapai Cita-citakan Sekian Jumpa lagi Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh